Tolong ini disikapi dengan serius dan saya minta langkah-langkah. Lagi-lagi, segera copot PTDH dan kemudian proses bidana. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau tidak mampu, saya ambil alih. Namun demikian, kesengajaan apalagi oleh Oknuk yang kemudian dampaknya bisa menjatuhkan marwah organisasi, maka saya minta tidak ada keraguan untuk mengambil langkah dan tindakan tegas. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal-hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah keras, yang capek, yang selama ini berusaha berbuat baik karena menjaga organisasi, terus kemudian hancur karena hal-hal yang seperti ini. Dan yang menarik juga sebenarnya dari peristiwa-peristiwa yang muncul di media sosial itu adalah bagaimana pengawasan pimpinan di setiap kegiatan di kepolisian. Dan itu juga program prioritasnya Kapolri, Pak Sigit. Nah, oleh karena itu, pimpinan di setiap level kepolisian itu harus bertanggung jawab dan mengawasi dengan baik setiap kegiatan anggotanya, baik di kantor maupun di luar kantor. Nah, ini yang harus dicermati oleh Kapolri dan dievaluasi oleh Kapolri terkait dengan bagaimana pengawasan yang baik oleh pimpinan di level semua kepolisian. Ya, rata-rata ada intervensi-intervensi di luar kepentingan hukum. Entah itu intervensi politik, intervensi ekonomi, dan intervensi atasan, hal-hal seperti itu seringkali terjadi. Makanya memang peran masyarakat dalam melakukan kontrol kepada kepolisian itu sangat penting. Nah, dan kepolisian kalau memang benar-benar serius ingin menegakkan hukum dengan profesional, tentu mereka harus benar-benar bekerja keras dengan mengungkap kasus itu dengan lebih cepat dan tuntas. Nah, sehingga orang akan bertanya, apakah ini fiktif? Kalau itu fiktif, pantas saja 8 tahun tidak terungkap. Jadi, kita berterima kasih pada Mabes Polri yang sudah turun, kemudian Polda mencari lagi. Nah, ini patut ditanya penyidik waktu itu. DPO itu dibuat oleh Polres Ciremon? Apakah dibuat oleh Polda Jawa Barat? Siapa yang membuat DPO itu? Kenapa membuat DPO itu sembarangan begitu saja? Nah, ini menyangkut profesionalisme daripada aparat. Maka, saya katakan semua itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk perbaikan, supaya ke depan tambah baik, tambah baik. Jadi, yakinlah, Polri ini tambah depan, tambah baik. Dan instansi penegak hukum pidana pun di Republik ini harus berbenah diri. Supaya tidak terjadi hal-hal salah hukum, kemudian ketidakadilan, ketidakbenaran. Tidak enak rasanya, aku merasakannya. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang, jaga. Dan saya sudah titip juga ke Pak Polri, Pak Polda yang tidak bisa menjaga sama. Diberingatkan, memang sulit, enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan. Yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras, ngomong tapi enggak bisa dia ganti. Pendetapan tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky atau EKI di Cirebon tahun 2016. Dinilai masih terdapat kejanggalan. Hal janggal tersebut bermula saat Peggy Setiawan mengaku tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut, bahkan rela mati daripada menjalani hukuman. Kepolda Jabar 2016-2017, Irjen Pol, Anton Carlian akhirnya belak-belakan mengungkap kasus pembunuhan Vina dan EKI saat masa jabatannya tersebut. Dia mengapresiasi apa yang dikatakan Peggy Setiawan alias Perong ketika menolak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Menurut dia, apa yang disampaikan Peggy dengan mengungkapkan saksi dan memberi barang bukti ketidak ikut sertaannya dalam kasus tersebut harus ditelusuri penyidik. Alibi itu untuk menentukan saat kejadian yang bersangkutan ada di TKP atau tidak. Saya hargai juga Kang Peggy Setiawan ini menyatakan tidak melakukan perbuatan, karena memang hal itu pun juga diatur oleh undang-undang bahwa setiap tersangka ini punya hak inkarni non-slave incrimination gitu. Ujar Irjen Anton kepada TV One dilansir 1 Juni 2024. General Polisi Bintang 2 itu menjelaskan pihak kepolisian dalam hal ini, Polda Jabar tidak mempermasalahkan keberatannya tersangka Peggy. Namun dia mengingatkan bahwa penyidik Pol Dajabar juga memiliki keterangan seseorang yang lebih dari satu sebagai saksi. Ini dari penyidik, apakah saya bilang saksinya cuma satu? Tidak saksinya ada tiga, karena satu saksi kan bukan saksi. Ada tiga, satu yang sama-sama di dalam penjara, dua lagi yang ada di luar. Jelasnya, Anton Nantos menyinggung keterangan saksi dan warang bukti yang dihadirkan pihak Peggy Setiawan alias Perong terkait bukti transaksi upah. Dia merasa janggal soal bukti transaksi upah tersebut dilakukan pada malam hari, karena menyangkur soal upah yang diterima. Ketika menerima upah itu jam berapa? Karena kejadian itu adalah jam 22.00 WIB. Apakah mungkin menerima gaji jam 22.00 WIB? Kalau menerima gaji biasanya pagi, apakah tidak memungkinkan kesananya itu Cirebon, Bandung? Kan hanya beberapa jam paling tiga jam. Nah jadi alibi ini, betul-betul saya setuju harus diperdalam, harus terang-benderang. Sebagaimana perintah Pak Jokowi jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Tambahnya. Anton mengatakan dalam membuktikan sebuah perkara bisa dengan mudah jika menggunakan Scientific Crime Investigation. Selain itu, dia menyebutkan ada hal yang bisa dilakukan penyidik untuk mengukap pelaku tindak kejahatan. Sebetulnya tidak terlalu sulit, asal mau. Dari mana? Satu kita cek IP BTS-nya. IP BTS-nya itu akan menentukan pada suatu waktu di tempat tertentu. Kedua dari darah dan sperma. Namun sperma bisa mati. Ya tetapi DNA tidak akan pernah mati. Itu unlimited. Paparnya. Oleh karena itu, dia mengatakan penyidik bisa melakukan rekonstruksi ulang kasus tersebut untuk menggali bukti DNA dari darah korban dan barang bukti. Menurutnya dalam barang bukti yang dihimpun, penyidik mengambil senjata tajam berupa samurai yang diduga digunakan para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dia mengatakan penyidik bisa memperdalam penyidikan menggunakan DNA darah tersebut. Darah di samurai, kalau memang itu ada darah berarti ada penusukan. Karena visum pun juga harus dikaji ulang. Ada nggak nih penusukan? Nah, ini yang betul-betul harus diteliti rekonstruksi ulang. Imbuhnya. Selain itu, dia memastikan bahwa barang bukti kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam masih ada hingga sekarang. Dengan demikian, Anton merasa penyidik Polda Jabar bisa melakukan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan tersebut. Kemarin prarekonstruksi ya? Bisa nanti ada rekonstruksi ulang, saya pastikan ini ke penyidik apakah barang buktinya ada dan ternyata masih tersimpan, kata Anton. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias EK di Cerebon, Jawa Barat tahun 2016 silam masih menyisakan banyak tanya. Penangkapan Peggy Setiawan alias Perong oleh Polda Jabar pada Selasa, 21 Mei lalu di kota Bandung, justru menimbulkan berbagai pertanyaan baru di benak publik. Apalagi, Peggy membantah terlibat dalam pembunuhan. Ia juga mengaku sama sekali tidak mengetahui peristiwa naas yang merenggut nyawa Vina. Bahkan, ibu Peggy Kartini juga yakin bahwa polisi salah tangkap. Sebab menurut Kartini, Peggy berada di Bandung pada saat kejadian pada 2016 lalu. Buntutnya, sebanyak 65 pengacara menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada Peggy. Puluhan pengacara ini berasal dari berbagai daerah seperti Indra Mayu, Brebes, Kuningan, Majelangka, Bandung, hingga DKI Jakarta. Ada 65 pengacara yang sudah resmi menandatangani surat kuasa untuk membela Peggy Setiawan, kata tim kuasa hukum keluarga Peggy. Tony dalam tayangan CNN Indonesia TV, Jumat 31 Mei. Tony menyebut 65 pengacara itu membantu secara cuma-cuma atau tidak dibayar karena terenggugah untuk menegakkan hukum di Indonesia. Ia juga menyatakan tak menutup kemungkinan pengacara yang akan membela Peggy Setiawan akan terus bertambah tergantung situasi dan kondisi. Mereka semua itu tergugah tidak dibayar oleh keluarga Peggy Setiawan. Mereka tergugah ingin membantu, ingin menegakkan hukum, ingin menegakkan keadilan, ucapnya. Mereka tergugah ingin membantu, ingin menonton! Mereka tergugah ingin menonton!